PEDANGANG TOKO SEMBAKO PEDANGANG TOKO SEMBAKO Sebelumnya, rekaman video yang menampilkan seorang Susana dikerubungi pengunjungnya viral di media sosial. Dalam video yang diugas sebuah akun Twitter tersebut memperlihatkan Susana yang menjual barang sembakonya secara normal di tengah-tengah momen panik baying terkait geger virus corona atau COVID-19. Karena kepanikan masalah tersebut, lantas terjadilah panik baying di sejumlah lokasi termasuk toko sembako milik Susana. Dalam video tersebut, dirinya disebutkan tak mengambil kesempatan di tengah momen panik baying. Meskipun toko sembakonya disebut pengunjung yang rela memborong dengan harga lebih tinggi, perempuan itu membatasi barang yang boleh dibeli. Susana juga tak menaikkan harga barang di tokonya untuk mengambil keuntungan berlebihan. Ia lantas mendapat pujian dari pengunjung yang mengerhubunginya dan menyusul warganet yang melihat videonya. Demikian informasi kali ini, jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di Wow Update, Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih telah menonton!